di mana pasar saham Asia mencetak rally pada perdagangan hari Selasa di mana para investor masih mengandalkan peluncuran program vaksinasi untuk menjaga pemulihan ekonomi global tetap berada di jalurnya. Ya, program vaksinasi dari virus corona yang sedang berlangsung memberikan rasa kepercayaan investor bahwa pertumbuhan global akan membaik di tahun 2021. Dan pandangan bulis pada perekonomian pun mengangkat yield US Treasury tenor 10 tahun naik 5 basis point menjadi 1.245% saat awal trading di pasar Asia atau yield tertinggi sejak akhir Maret tahun lalu. Ya, beberapa analis mengatakan investor akan tetap mencermati terhadap yield surat utang dan jika yield US Treasury bertahan naik dapat menjadi tanda awal dari ketidakstabilan pasar saham. Ya, indeks COSPI di Korea Selatan naik sekitar 0,5% kemudian secara keseluruhan indeks acuan regional MSCI, Asia Pacific Index tidak termasuk pasar saham Jepang juga mengalami kenaikan sekitar 0,48%. Ya, kita update bagaimana dengan pembukaan indeks kawasan Asia. Jepang hari ini melemah 0,79% pemirsa di level 30.228. Kemudian Kospi Korea Selatan juga dibuka nampaknya naik 0,13% di level 3.134. Sementara pada penutupan kemarin Hang Seng naik 1,9%. Kemudian State Time Singapura juga mengalami penguatan sekitar 0,13%. Ya, itu di update dari pergerakan Asia. Sementara kita beralih ke pasar saham Indonesia di mana IHSG berkibar hingga akhir perdagangan selasa kemarin. Naik 0,35% atau 22 poin di level 6.292 dengan asing yang masih melakukan aksi jual hingga 244 miliar rupiah di pasar reguler.